selamat datang kembali di rumah almini channel hai teman-teman semua apa kabarnya hari ini semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia dimanapun teman-teman semua berada ya hari ini alhamdulillah saya masih bisa share lagi ke teman-teman semua kegiatan saya di rumah almini dan untuk pagi ini kegiatan kami rencananya mau bersih-bersih untuk di bagian luar rumah nih teman-teman tadi pagi-pagi saya sudah selesai untuk bersih-bersih di bagian dalam rumah dan sekarang tinggal giliran kami untuk membersihkan bagian luar rumah dan mumpung juga minggu ini ada long weekend plus liburan awal bulan puasa jadi semuanya lagi pada ngumpul di rumah alhamdulillah banyak bala bantuan buat berbersih pagi ini nah hari ini kita juga mau rapiin untuk pohon kamboja yang ada di taman depan yang ada di taman depan karena memang tangkainya itu udah banyak yang menjulur keluar jadinya kalau lagi pada kering daunnya itu jatohan di jalan malah nanti ngotorin jalan yang depan rumah ya teman-teman jadi ini kita mau rapiin aja untuk pohon kambojanya pagi ini cuacanya disini tuh sebentar mendung sebentar terang begini ya teman-teman dan tadi untuk rapiin pangkas-pangkas dahan pohon kambojanya juga udah selesai lanjut lagi kita mau bersih-bersih di bagian teras dan juga karpot tadi untuk batang-batang daun kambojanya juga udah dibuangin sama kakak dan juga udah disapu lagi untuk daun-daun yang berjatuhan nah ini saya mau lap-lap untuk di pintu garasi dan pak suami bagian buat ngelap-ngelap di kaca jendela kalau mau memasuki bulan Ramadan di rumah itu kayak berasa mau kedatangan tamu besar ya teman-teman jadi saya tuh kayak punya kebiasaan dan merasa wajib gitu sebelum besok mulai puasa hari sebelumnya itu harus bersih-bersih untuk seluruh rumah nah kalau teman-teman gimana awal puasanya sebelum mulai puasa biasanya berbersih seluruh rumah juga atau mungkin malah sibuk buat masak-masak menyiapkan sahur pertama besok alhamdulillah alhamdulillah ya teman-teman tahun ini kita masih diberi usia untuk bisa bertemu lagi sama bulan Ramadan semoga puasa tahun ini semua teman-teman dimudahkan dan dilancarkan puasanya sampai ketemu nanti bulan kemenangan dan juga kayaknya untuk tahun ini itu awal puasanya beda-beda ya teman-teman ada yang hari Senin dan juga hari Selasa nah kalau kita disini untuk mulai puasanya mulai hari Selasa ya teman-teman kalau di tempat teman-teman puasanya mulai hari apa nih walaupun tahun ini untuk awal puasanya berbeda semoga nanti pas hari rayanya bebarengan ya teman-teman nah tadi saya udah selesai buat sapu-sapu bersihin di bagian teras dan juga karpot terakhir ini tinggal saya mau pel-pelin aja untuk di bagian teras dan juga karpot karena semalam tuh habis hujan jadi untuk di karpot dan di teras ini agak lumayan kotor apalagi untuk lantai di bagian karpot itu banyak bekas ban-ban motor yang pada nempel di lantainya kalau lagi habis hujan biasanya ban motor tuh kayak bawa kotoran tanah berpasir gitu ya teman-teman jadi pada nempel di lantai karpot makanya ini untuk ngepelnya agak saya teken dan juga gosok-gosok tambah pakai kaki biar pada ngilangin untuk bekas-bekas ban motor yang masih ada di lantai pas bulan puasa kali ini pas juga ketemu sama musim penghujan ya teman-teman dan kalau menurut saya menjalani puasa pas musim hujan kayak gini tuh lebih enak karena udaranya tuh lebih adem dan juga sejuk jadi gak kerasa deh ngejalanin puasanya beda lagi kalau lagi pas puasa ketemu sama musim panas tuh berasa kayak ada tambahan tantangan pas ngejalanin puasanya ya teman-teman tapi balik lagi apapun cuacanya dan juga kondisinya kalau udah ketemu sama bulan puasa itu udah berasa seneng banget ya teman-teman dan kayaknya tuh selalu dirindukan buat ketemu lagi sama bulan puasa walaupun sekarang baru ngejalanin awal puasanya semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga umur panjang jadi bisa ketemu lagi sama bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya ya teman-teman nah tadi saya udah selesai untuk berbersih di bagian teras dan juga karpot dan saya juga udah ngambilin untuk semua alat sholat yang ada nih musola karena mau saya cuci dan pak suami juga tadi ngelanjutin buat lap-lap jendela yang ada di belakang dan kebetulan hari ini tuh kita kedatangan tamu juga nih teman-teman hari ini bapaknya lagi mau ngukur untuk ganti cover sofa yang ada di ruang TV dan juga kursi puang coklat ini sekalian mau diganti juga untuk covernya karena memang untuk cover yang di sofa ruang TV itu tadinya cuma pakai kain biasa ya teman-teman dan ini kita mau ganti pakai kain sofa yang beneran dan semoga nanti hasilnya bagus sesuai jama keinginan kita dan sekarang lanjut lagi ke kegiatan malamnya ya teman-teman tadi saya udah selesai buat kebersih dan juga cuci-cuci semua al-sholat yang ada di rumah dan sekarang ini selesai saya sholat taraweh ini saya mau masak buat nanti persiapan sahur masakannya mah yang mudah dan simple aja nih teman-teman gak ada masakan yang istimewa untuk sahur kita biasanya kalau sahur malah masaknya tuh yang biasa simple aja dan juga gak terlalu banyak karena kalau puasa tuh kan makannya juga gak banyak ya teman-teman jadi kalau masak banyak-banyak malah takutnya nanti kebuang untuk makanannya kalau saya di rumah biasanya untuk masak persiapan sahur itu pas selesai maghrib atau mungkin juga selesai sholat taraweh ya teman-teman jarang banget saya masak-masak kalau pas menjelang sahur karena kayaknya tuh masih belum ngumpul nyawanya kalau harus masak pagi-pagi banget ya teman-teman jadi kalau malemnya udah selesai masak pagi pas sahur itu tinggal angetin aja masakannya udah dimasak semalam kalau teman-teman masak sahurnya tim mana nih masak sore malem atau mungkin tim masak menjelang sahur nah hari ini saya masaknya yang simple aja bikin tumisan aja untuk sahur pertamanya jadi tadi bumbunya udah saya tumis ada bawang bombay bawang putih dan juga cabai merah besar saya pakainya cabai merah besar aja jadi biar gak terlalu pedes adik bisa makan dan untuk tumisannya tadi saya campur yang pertama ada daging ayam giling nanti juga saya tambahkan kentang yang tadi saya udah goreng dan terakhir ini juga saya mau tambahin potongan daun bawang biasanya untuk masak sahur di rumah saya masaknya yang simple dan juga gampang aja pokoknya yang cepet aja masakannya dan juga untuk porsinya saya gak terlalu banyak yang penting cukup untuk kita berempat dan pas gak ada yang terpuang untuk masakannya karena kalau lagi puasa masih ada sisa pastinya besoknya udah gak kemakan lagi jadi sayang ya teman-teman kalau kebuang untuk tumisannya tadi juga saya tambahkan air jadi biar nanti hasilnya gak terlalu kering untuk tumisannya dan terakhir sebelum saya tidur saya mau bikin nasi dulu biar nanti pas sahur nasinya udah siap dan udah mateng Alhamdulillah akhirnya selesai juga semua kegiatan saya hari ini terima kasih buat teman-teman yang udah menemani saya kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati